Hai Assalamualaikum Hai semuanya balik lagi di dapur teri restu dapurnya resep ide jualan ide jualan kali ini adalah martabak gulung bisa dijual seribuan aja super murah meriah dan kali ini aku menggunakan CH50 dari mito chiba harganya cuma 400 ribuan aja dan ini ada 5 pilihan warna sekarang siapkan 150 gram daging ayam kemudian tambahkan tiga kotak tahu putih seperti ini lanjut kita chopper sampai halus ini ditekan-tekan seperti ini ya dalam hitungan detik ini juga udah halus cepet banget dan seperti ini hasilnya ini sudah halus kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih besar lanjut tambahkan satu buah wortel yang sudah diparut menggunakan parutan keju 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis 3 siung bawang putih yang udah aku parut menggunakan parutan keju kemudian masukkan perbubuan aku pakai 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh micin ya untuk micin ini nggak usah diperdebatkan ya kalau mau pakai silakan kalau enggak ya silakan kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata disini aku nggak menggunakan telur ya untuk pelembutnya aku menggunakan tahu biar lebih banyak aja ya teman-teman kemudian pas digoreng juga nggak jadi berbusa nah kemudian dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini siapkan kulit lumpia ini aku beli harga 2500 per bungkus ya aku belinya di tukang sayur tapi kalau mau beli yang lebih murah bisa dipasar kalau beli lebih banyak bisa dikasih harga 2000an aja ambil selembar kulit lumpia kemudian tinggal kita semprotkan atau isi kulit lumpianya menggunakan adonan kira-kira sepanjang ini kemudian dari bawah kita gulung digulung seperti biasa aja sangat mudah dan di bagian ujungnya kita lem menggunakan cairan terigu cuma tepung terigu yang dicairkan menggunakan air ya Nah seperti ini lakukan sampai selesai sambil nonton videonya jangan lupa klik like comment dan subscribe Nyalakan juga notifikasinya ya biar nanti kalau aku upload video kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih ya padahal aku udah nyiapin 50 lembar kulit lumpia tapi ternyata adonannya masih ada aja ya kayaknya ini masih cukup buat 10 lembar lagi jadi satu resep ini bisa jadi 60 piece dijual seribuan jadi Rp60.000 ya banyak banget panaskan minyak gunakan api sedang cenderung kecil jadi ini apinya benar-benar harus kita perhatikan ya kalau minyaknya terlalu panas kita kecilkan apinya jangan lupa dibolak-balik sekali ya lor biar matangnya merata kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini ini udah matang ya lor jadi langsung aja kita angkat dan tiriskan untuk meniriskannya panasnya itu di berdiriin ya biar minyaknya turun kalau udah digoreng seperti ini hasilnya cakep banget dan ini harum banget ya harumnya itu harum-harum ayam gurih gitu sebanyak ini satu resep jadi 60 ya kemudian kalau mau disantap ini cuma pakai saus kayak gini simple tapi enak banget hmm bener-bener ya ini kriuk gurih enak ayamnya terasa resep kali ini super mudah ya yuk buat kamu yang kalau mau jualan mau jualan dimana nih di depan rumah atau di depan sekolah aku doain semoga jualannya laris manis ya sampai segini aja video dari aku semoga bermanfaat ada mito jibat chopper nggak butuh yang lain selamat menikmati selamat menikmati